Jairo Ridwold udah sembuh, tapi masih Moluongo malah terlalu nyaman jadi pemain inti lagi. Oke, kita lanjut lagi di Liga, dimana kali ini kita bertemu dengan Cardiff City. Namun sebelum masuk ke pertandingan ini, kita skip dulu 2 pertandingan Liga lainnya. Dimana di pertandingan pertama, Jong Indo tetap mampu melanjutkan trend positif, dengan berhasil mengalahkan Reading bahkan berhasil mendapatkan clean sheet pertama kita di musim ini dengan skor 3-0. Tapi sayangnya setelah dapet clean sheet, di pertandingan berikutnya performa kita malah kembali ngedrop. Dimana untuk pertama kalinya juga di musim ini, kita mendapatkan hasil imbang. Karena berhasil ditahan oleh Barnsley dengan skor 2 sama. Ini bisa aja performa Jong Indo yang ngedrop, atau memang susah buat ngalahin tim dari championship. Namun pada akhirnya, 2 hasil tersebut membuat Jong Indo saat ini berada di peringkat 5, sementara lawan kita Cardiff saat ini berada di peringkat 13. Nah, tanpa terasa juga Jairo Ridwal juga udah pulih dari cederanya. Ia pun langsung mengirimkan email memberikan kode kepada Shin Tae-yong untuk dapat langsung dimainkan. Tapi ternyata Masimo Luwongo juga mengirimkan email kepada Shin Tae-yong, yang menginformasikan dirinya juga masih mau dimainkan di pertandingan ini. Namun pada akhirnya, Shin Tae-yong tetap memilih memainkan Jairo Ridwal di pertandingan ini daripada Masimo Luwongo. Pertimbangan tersebut tentunya didasari dengan role Jairo Ridwal di klub, ya ini krusial. Sementara Masimo Luwongo hanya memegang role important, alias cadangan. Sementara itu berikut adalah line-up dari Cardiff City. Jujur kalau gue sendiri cuma tahu berapa nama nih, ya ini Jorals, dan juga striker wonderkid dari Spurs yang dulu pernah dipinjamkan ke trend mirror first Kion ETT, yang saat ini berada di bangku cadangan Cardiff City. Oke, kita langsung mulai aja pertandingannya. Dimana di benit sebelah, sang tuan rumah berhasil unggul terlebih dahulu, melalui striker mereka Mark Harris, memanfaatkan umpan silang dari sayap kanan yang mengecoh Emil Audero. 1-0 Cardiff unggul atas Jong Indo. Untungnya 6 menit kemudian, tepat dari menit 17, Jong Indo langsung bereaksi melalui Louis Bryan. Mendapatkan crossing matang dari Kevin Dix di sayap kanan, Louis Bryan mampu mengontrol bola dengan baik, hingga akhirnya melakukan finishing dengan cara yang luar biasa, yakni dengan melakukan chip kepada keeper Cardiff City. Bryan pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Di menit 30, Jairo Ridwal pun membalas kepercayaan Sinteyong dengan memainkannya di pertandingan ini, dengan memberikan asis matang kepada sang kapten Tiani Raiders, hingga akhirnya diselesaikan dengan sangat tajam oleh sang kapten untuk membalikan kedudukan menjadi 2-1. Tapi sayangnya sang tuan rumah gak nyerah gitu aja. Di menit 33 kembali melalui striker mereka Harris, Cardiff City berhasil mencetak gol penyimbang sekaligus untuk menutup babak pertama dengan skor dua sama. Skor imbang tersebut membuat babak kedua berjalan dengan intensitas yang cukup tinggi. Karena sangat merepotkan, Harrison pun sampai mendapatkan tackle keras dari Messi Legars. Hingga akhirnya aksinya tersebut pun harus dihukum kartu kuning oleh sang wasit. Tapi kadang-kadang permainan keras kayak gini emang dibutuhkan nih guys. Untuk sedikit menjatuhkan mental lawan, apalagi yang lagi on fire kayak gini. Tapi masalahnya di saat mental Harris sudah berhasil kita jatuhkan, justru kapten mereka Jorals yang berhasil mencetak gol. Kali ini memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh J.I.S. Pada akhirnya Cardiffun berhasil memimpin pertandingan kembali dengan skor 3-2. Tapi tim asuhan Sinteyong juga tentunya gak nyerah gitu aja. Dimana melalui kapten baru kita Tiani Raiders, pada akhirnya Jong Indo berhasil menyamakan kedudukan kembali, melalui powershot yang dilakukan dari luar kotak penalti. Raiders pun berhasil mendapatkan gol keduanya di pertandingan ini. Sinteyong pun melakukan perubahan dengan memasukkan Kasan Wirio, dan juga Devin Sen untuk menggantikan Jairo Ridwold yang mungkin belum fit 100%. Dan ternyata perubahan tersebut pun memberikan dampak. Karena di menit 74, Jong Indo mampu membalikan kedudukan kembali, melalui sundulan dari sayap kanan kita Miliano Jonathans untuk merubah skor menjadi 3-4. Keberhasilan dalam membalikan kedudukan ini pun langsung membuat Sinteyong melakukan perubahan kembali. Kali ini dengan memasukkan Nunu Mete, Julian Sanders, dan juga Urat Mangun. Dan ternyata sekali lagi pergantian pemain yang dilakukan oleh Sinteyong terbukti benar-benar efektif. Karena di menit 90, di saat main Cardiff mencoba untuk menyemakan kedudukan kembali, Julian Sanders justru berhasil keluar menjadi super sub, dengan mencuri gol di akhir untuk menutup pertandingan dengan skor 3-5 bagi kemenangan Jong Indo. Tiani Raiders pun keluar menjadi pemain Jong Indo dengan rating tertinggi di pertandingan ini dengan 2 golnya, disusul oleh Kevin Dix dengan 2 asisnya dan juga Julian Sanders yang berhasil menjadi super sub. Sementara itu, kemenangan ini membuat kita naik ke peringkat 3. Wah, Bernalese sama Brentford kayaknya udah mulai gemeter nih guys ngeliat performa dari Jong Indo. Performa gemilang Kevin Dix tersebut membuat dirinya menjadi kandidat pemain terbaik EFL Championship di bulan September. Namun sayangnya, penghargaan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh Scott pemain dari Bristol City. Sampai jumpa di video selanjutnya.